Dan pasukan The Lobster Asuhan, Haji Mustaakim. Kita lihat bahwa memang kembali trio atau tridente maut, Kate Kayamba, Budi, dan Ang Juwanisim yang diandalkan oleh Sriwijaya. Tapi kita lihat tidak ada Claudiono yang pemain untuk kembali berlagak di jarum Indonesia Super League. Dan ini dia babak pertama, Delta Sidoarjo melawan Sriwijaya FC dari Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Lemparan ke dalam Sriwijaya FC, Ponario Astana. Langgaran pertama tampaknya dilakukan oleh Supardi terhadap kapten kesebelasan Delta Sidoarjo, Ferry Amansaragi atau FAS. Danilo Fernando sebuah lob dari jarak yang cukup jauh. Usah menempatkan bola Danilo Fernando. Memang tipikal Danilo ya, kita tahu salah satu kelebihan dia adalah tendangan jarak jauh, cannonball. Setiap ada kesempatan dia tidak pernah ragu untuk melepaskan. Sayang kali ini pelambung jauh. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC, kali ini Muhammad Ridwan, mantan pemain Pelita Jaya, Karawang. Musim ini Delta Sidoarjo masih diperkuat oleh beberapa pilar mereka di divisi utama yang lalu. Tidak banyak pergantian yang mereka lakukan, menyambut musim pertama mereka di jarum Indonesia Super League. Ya, mereka membeli dua mantan pemain Primavera yang di Davon Soro. Bejo dan Anang Mahruf yang memang penampilan kedua pemain ini tidak pernah menurun. Kembali mampu dipatahkan oleh Zirman Utina. Park Jungwan, musim lalu Park memperkuat PSM Makassar. Ya, nama Park menjulang ketika di pertandingan All Star melawan Arema. Kita ingat bagaimana All Star mengalahkan Arema 5-4 dan Park mencetak dua gol. Sejak itu klub-klub besar mengincar dia dan dia memilih Sriwijaya, Bu. Offside. Tampaknya offside, Anang Mahruf, mantan pemain Persebaya Surabaya. Iya, dan terakhir di Davon Soro. Iya. Octavianus Maniani, pemain yang musim lalu juga memperkuat Persitara Jakarta Utara. Dapatkan kepercayaan penuh dari Ivan Kolev. Ya, Okto sekarang sudah menjadi salah satu idola di Sriwijaya karena dia juga berperan besar di Inter Island. Bagaimana pemain mungil ini bisa meliuk-liuk mendekati gawang, lawan. Dan kita perhatikan di sini memang tiga menit pertama pertandingan masih berjalan lamban, datar. Memang masih mencoba mempelajari kelemahan atau strategi lawan. Tapi kita lihat bagaimana Deltras tidak merasa inferior di sini walau mereka menghadapi tim bertabur bintang. Kembali dibuang saja oleh Muji Periduan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya di daerah pertahanan Delta Sidoarjo bersiap-siap. Oto Maniani, Budi Sudarsono, Firman Utina. Sebuah crossing ke kotak penalti ada Junghwan di sana. Ponaryo Staman, Kit Kayamba Gams, melebar ke kiri kali ini. Muhammad Ridwan, kembali ke Ridwan, kerjasama 1-2-3, maksudnya dengan Budi Sudarsono. Cristiano Lopez kali ini, berusaha melewati Gunawan. Gagal Cristiano Lopez, tampaknya pelanggaran bagi Deltras Sidoarjo. Setelah Gunawan, berusaha menghalang-halangi laju Cristiano Lopez. Marcio Sousa tadi, sebuah tendangan keras dari sudut yang cukup sempit. Mantan striker Persela Lamongan dan ini dia, pelati yang sukses menghantarkan Deltras, Nusiatra dan juga manager mereka. Dia tidak bisa menangani secara langsung tim Deltras karena lisensinya belum memenuhi kriteria sehingga Mustakim masuk di hari-hari terakhir. Cristiano Lopez, pemain yang juga sempat membela Prita Jaya. Dan juga PSIS, Semarang kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Deltras. Anang Ma'ruf tampaknya bersiap-siap Danilo Fernando. Anang Ma'ruf, ketiang jauh, kembali ke Anang. Dibayang-bayang, nyelekit kayak Mbak Gams. Belebar ke kanan, Anang Ma'ruf, Danilo Fernando. Main asal berhasil. Masih Danilo, muda saja Anang Ma'ruf yang dituju. Cristiano Lopez kembali ke Danilo Fernando, mengangkat bolaket yang jauh. Cukup cekatan mantan penjaga gawang Persela Lamongan, Fauzal Mubarok. Ya, menarik kita lihat kerjasama Cristiano Lopez dengan Danilo. Hanya saja memang belum cun dengan Marcio Sosa yang baru di hari-hari terakhir bergabung. Langkah bagusnya kalau ketiganya in dalam irama permainan sehingga bisa merepotkan pertahanan Sriwijaya, Bungoban. 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 Bungob. Bungoban. 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 Dari jarak tembak yang sangat ideal, salah satu spesialisasi bagi Marcio Sosa. Masih membentur Mr. Gawang Sriwijaya FC Ya luar biasa Bung Bagaimana sebuah tendangan pressing yang sangat bagus Membentur tiang Dan ini yang kita katakan tadi Mereka tidak sedang merasa menghadapi tim yang luar biasa Bahkan kita lihat dua peluang mereka ciptakan Sementara sejauh ini Sriwijaya belum begitu luar biasa Kita lihat bagaimana Fauzal Mubarak sudah out of position Sayang membentur tiang Betul sekali Bung Berry dan tampaknya kekhawatiran Ivan Kolep Menghadapi tim promosi yang selantiasa dibarengi semangat menggebu-gebu Ya semangat mereka pasti dua kali lipat untuk membuktikan diri Tim promosi yang mengalahkan Tim bertabur bintang Ya kalau kita perhatikan Bung Mengapa sepertinya serangan Sriwijaya tidak begitu menggigit Kita lihat memang ada satu orang yang hilang di tim ini Kita tahu bagaimana jarahan sudah pindah ke Persipura Dia merupakan salah satu playmaker terbaik Tiga tahun terakhir di liga tertinggi Kasat tertinggi di Indonesia Sekarang peran itu diambil oleh Firman dan Tonaro yang belum berjalan baik Sehingga tridentim mereka yang begitu bagus Belum banyak mendapat umpan-umpan bagus untuk mencetak gol Kontrol bola yang kurang cermat dari Kate Kayamba Gams Kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam Bagi The Lobster Ini dia pelatih Anyar Sriwijaya FC Ivan Kokolev pelatih asal Bulgaria Firman Utina Pemain yang musim lalu Membela dua klub sekaligus Lita Jaya dan juga Persija dalam satu musim Kate Kayamba Gams Wow Berbahaya Terlambat Pak Jung Wan Budi Sudarsono Budi Sudarsono kali ini Tampaknya mengenai lengan Budi Sudarsono Pemain yang musim lalu membela Persib Bandung Sebelumnya Budi sudah sempat bergabung bersama Sriwijaya FC Di bawah Rahmat Darmawan Budi hanya berhasil mengemas satu gol Dalam satu musim Pada musim 2003 yang lalu Budi juga menjadi salah satu pilar andalan Dari The Lobster atau Del Casido Arjo Dan pada saat itu Budi dengan meyakinkan berhasil mengemas 19 gol Dalam satu musim Sebuah pencapaian terbaik Yang pernah diterehkan oleh Budi Sudarsono Dalam Liga Indonesia Muhammad Ridwan Pendek saja ke Kate Kayamba Gams Offside tampaknya Ini bisa menjadi Bisa menjadi masalah buat Sriwijaya Karena mereka belum memiliki seorang playmaker Yang bisa memecah kebuntuan Bisa memberi atau membuka peluang Bagi tiga penyerang mereka Yang notabene sebenarnya Naluri penyelesai atau pencetak gol Bukan pemberi umpat seperti Danilo Iya Kita tahu bahwa musim ini Sriwijaya FC harus melepas Zahrahan Betul Kembali Cristiano Lopez Masih Lopez Danilo Fernando kembali ke Lopez Terjatuh kita lihat Lopez Kita nantikan keputusan Wasit Najamuddin Tampaknya Najamuddin Wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore ini Melihat bahwa ada Kesengajaan dari Lopez Menjatuhkan diri di kotak penalti Sriwijaya FC Ini memang bisa jadi hal yang merugikan buat Lopez Karena dia terlalu sering jatuh dan diprikik Ketika hal seperti ini yang sangat menentukan Masih menganggap ini 50-50 Ini memang di satu sisi Lopez merupakan striker yang tricky Penuh tricky Tapi juga bisa merugikan dia sendiri Atau merugikan timnya Jangan lupa bada Jangan lupa bada Jangan lupa bada Kembali pelanggaran Tampaknya terhadap Otomaniani Tampak kesakitan Otomaniani Pemain yang juga pernah membela PSMS Medan Beberapa musim yang lalu Manager tim Bung Zenuddin Tubuh kecil memang rentan cedera Dan ini bisa Kalau memang dia tidak bisa Melanjutkan pertandingan Disitu ada Arief Susihono Yang Tadi siang kolek katakan Sengaja disimpan Tidak diturunkan lawan arema Padahal Arief Saat ini salah satu kandidat pemain timnas Yang sangat Diunggulkan Karena usia muda Sudah mampu Menerobos jajaran elite timnas Ya dilematis memang Artinya Sriwijaya datang dengan Dua gelar Menyandang dua gelar Sementara Sriwijaya Deltras Hanya sekedar tim promosi Bahkan mereka Hanya runner up Sehingga bisa saja Sriwijaya merasa di atas angin Justru menjadi beban pada pertandingan sore ini Karena kita lihat bagaimana Dalam hal fighting spirit Justru anak-anak The Lobster Yang lebih Trengginas dibanding Sriwijaya Ya dan akhirnya Wasid Najamuddin Mencabut kartu kuning Yang pertama Pada pertandingan sore ini Setelah Kate Kayamba Gams Delanggar oleh Ya Dodok Ya Dodok Anang Ya sebuah kartu kuning Yang pantas Sebuah aksi oleh Dodok Anang Yang sangat membahayakan Kate Kayamba Gams Pendangan bebas Budi Sudarsono Langsung ke tiang jauh Budi Sudarsono Masih berhasil Ditip oleh penjaga Gawang The Lobster Yanuar Fernando Kembali Budi Sudarsono Masih mampu dihalo oleh Anang Ma'ruf Masih di daerah pertahanan Delta Sidoarjo Pajung Wan kali ini Kembali dibuang saja oleh Dodok Anang Dan kembali melahirkan tendangan pojok Bagi Sriwijaya FC Bersiap-siap Ke Kayamba Gams Langgaran tampaknya dilakukan oleh Ke Kayamba Gams Terhadap penjaga gawang Yanuar Fernando Ya memang terjadi gangguan yang Sangat berbahaya buat penjaga gawang Uni di sini Yanuar Fernando Iya Kembali serangan balik Melalui Budi Sudarsono Dari sisi sebelah kiri Masih Budi Berpindah ke kanan Budi Sudarsono Terlalu terus bola yang dilepaskan oleh Budi Sudarsono Gagal dikejar oleh Octavianus Maniani Ya memang kita lihat sebenarnya bola itu berjalan pelan Hanya saja memang kaki Octo sudah cedera Tidak bisa menerima umpan yang sebenarnya cukup bagus dilepas oleh Budi tadi Bukan pelanggaran sekalipun tadi Gunawan mengangkat kaki terlalu tinggi Offside Jung Wan Pemain asal Korea Yang adalah merupakan tim ketiga yang dibela oleh Jung Wan Sepanjang kiprahnya di Indonesia Super League Ya dan dia mantan pemain Jeonbuk Hyundai di Korea Dan salah satu pemain senior kita tahu bahwa pada Asian Games 2000 Dia tandem dengan Ang Jung Wan Yang kita kenal sangat fenomenal di Timnas Korea Selatan Marcio Souza dibiarkan saja Hanya menghasilkan tendangan pojok yang pertama Bagi Del Rasido Arjo Setelah tendangan keras yang dilepaskan oleh Lopes tadi Mengenai pemain bertahan Sriwijaya FC Kapten kesebelasan Ferry Aman Saragi Maksudnya ke Danilo Fernando Namun lebih dekat ke Fauzal Mubarok Musim ini Manajemen Sriwijaya FC mematuk target yang sangat muluk Mereka bercita-cita untuk meraih lima gelar sekaligus Dimana dua diantaranya telah mereka raih Yaitu pada Inter Island Cup dan juga Community Shield Beberapa saat yang lalu Tiga gelar lainnya yang masih tersisa Yaitu Indonesia Super League Piala Indonesia Dan AFC Cup AFC Cup Ya ini yang kita katakan Tadi bahwa cenderanya Okto akan membuat Kesempatan besar buat Arief Syiono Yang tidak diturunkan di Community Shield Lawan Arema Yang Kolef katakan memang sengaja disimpan Untuk laga penting Laga perdana di ISL Karena kita tahu Sriwijaya selalu mencatat hasil buruk Di laga perdana mereka di Liga Indonesia Mereka tidak pernah meraih kemenangan di laga perdana Sejak tahun 2005 Pak Jung Hwan Lebar ke kiri Kit Kayamba Gams yang dituju Memasuki daerah pertahanan Deltras Budi Suwarsono maksudnya kembali ke Kit Kayamba Gams Ya kita lihat lagi bahwa Budi bukan pengumpulan yang baik Memang dia penyelesai peluang yang baik Tapi bukan pemberi peluang bagi rekan-rekannya Berbeda dengan peran yang selama ini dimainkan oleh Jarahan Yang merupakan salah satu playmaker terbaik di tiga tahun terakhir Indonesia Super League Lopes Kembali mampu dicuri oleh pemain Sriwijaya FC Ponario Astaman tadi Disapu saja oleh Gunawan Terlepas bola Pak Jung Hwan ada di sana Wow sebuah situasi yang nyaris membahayakan gawang Deltras Ya sore ini memang menarik melihat dua penjaga gawang Dua-duanya adalah cadangan Januar merupakan cadangan dari Uni Irawan Sementara di Sriwijaya Mubarok merupakan cadangan dari Feri Rotin Sulu yang sedang cedera Kita lihat bagaimana Persijab sudah umpul 1-0 Danilo Fernando pemain berusia 31 tahun yang dituju Marcio Souza Masih berhasil dikuas oleh Juprianto Ahmad Juprianto Ya sebenarnya kita lihat bahwa dari 10 serangan yang dilakukan oleh Deltras 10 serangan itu dibangun oleh Danilo dan Cristiano Lopez Artinya memang untuk mematikan serangan dari Deltras Kolef cukup memerintahkan pemain belakangnya lebih memperhatikan Cristiano Lopez dan Danilo Dan untuk Cristiano Lopez kita tahu di belakang dari Sriwijaya ada dua mantan pemain pelita yang mengenal karakternya Ya Ritwan dan Supardi Ya kita melihat bagaimana reaksi dari Punaryo Staman yang sedikit emosi Ya dia marah Menghasilkan kartu kuning yang kedua Terisaku Wasid Najamuddin Memain yang musim lalu Sedangnya saya dipercaya sebagai kapten kesebelasan Beli Rahman Darmawan Dan sekarang peran itu diambil oleh Kate Kayambegam Beri Aman Seragi ke tiang jauh Berhasil disambut oleh Fauzal Mubarok Langgaran tampaknya dilakukan Marcio Souza Terhadap penjaga gawang kedua Sriwijaya FC Fauzal Mubarok Ya kalau kita perhatikan dengan jernih Sebenarnya tidak ada pelanggaran disitu Kita lihat bahwa tidak ada gerakan dari penyerang-penyerang Deltras yang mengganggu penjaga gawang Mubarok Cuma mungkin Wasid melihat hal lain dalam pelanggaran itu Karena posisi dia lebih dekat Mantan pemain Persitara dan juga PSMS Medan Octavianus Otomaniani Harus digantikan oleh Arief Suyono Pada menit ke-23 tadi Anang Ma'ruf Bejo Sugiantoro Dua mantan Pilar Persebaya Surabaya Pemain yang musim lalu juga sempat berlambu bersama Persi Davon Davon Soroh Di lini belakang Sriwijaya FC musim ini mereka juga berhasil menarik Rahmat Latif Pemain muda, pemain masa depan Indonesia Yang musim lalu memperkuat Persiram Raja Ampat Kit Kayamba Gams Muhammad Ridwan Anang Ma'ruf Mudah saja terbaca oleh barisan pertahanan Sriwijaya FC Serangan yang dibangun oleh Delresido Arjo Langgaran Kit Kayamba Gams Terhadap Dodok Anang Musim lalu Kit Kayamba berhasil menciptakan 14 gol Terhadap Sriwijaya FC Dukungan yang luar biasa Terus diberikan oleh pendukung setia The Lobster Delta Mania Ferry Aman Saragi Cristiano Lopez kembali ke Saragi Kita lihat bagaimana Lopez selalu jatuh dan melakukan protes kepada Wasit Ini bisa saja merugikan Karena Wasit bisa lebih banyak mengabaikan setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap dia Karena dia terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang memprotes Wasit Sabusan oleh Firman Undina Arief Suyono kali ini Kembali Cristiano Lopez Berpindah ke sisi sebelah kanan Maksudnya ke Marcio Susa Muhammad Ridwan Anang Ma'ruf Dibayang-bayang oleh Budi Sudarsono Cristiano Lopez Kembali Lopez Berusaha melepaskan diri dari kawalan Gunawan Dan lagi-lagi diakhiri oleh sebuah upaya mejahtina diri Kita lihat bagaimana Wasit mengatakan Pleon Padahal jelas Lopez ditabrak Ini akibat dari gerakan-gerakan tangan Lopez Yang terlalu banyak melakukan protes Yang justru merugikan dirinya dan merugikan tim Crossing Cristiano Lopez Masih muda Terbaca Barisan pertahanan Sriwijaya FC Langgaran tadi tampaknya dilakukan oleh Marcio Souza Terhadap Gunawan Namun Wasit kurang memperhatikan Hingga menit ke-29 terlihat jelas betapa besar peran seorang back asal Brazil di Sriwijaya yang mengantar mereka menjadi juara Inter-Island dan Community Shield Yang belum bisa main Claudiono Asal berhasil karena memang masalah ITC Kita lihat bagaimana sentralnya seorang Claudiono Yang bahkan disebut-sebut mampu mengimbangi kehebatan seorang pemain belakang Pierre Janka di Arema Kita lihat bagaimana rapuhnya lini belakang Karena Gunawan belum mampu menggantikan peran Claudiono di lini belakang Do thou untukWho Caksimun Baik 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 menit ke-30 babak pertama masih kosong-kosong kedudukan saat ini Morel Masuda tadi Danilo Fernando masih Danilo Fernando kembali dipatahkan Ponario Astaman Firman Utina umpan lambung jauh ke sisi sebelah kiri Kate Kayamba Gams yang dituju bukan offside masih Kate Kayamba Gams pendek saja ke Budi Sudarsono terlambat sepersekian detik Budi Sudarsono untuk menyambut umpan yang diberikan oleh Kate Kayamba Gams Gams tadi berharap sprint pendek yang cepat dari Budi untuk mengejar bola kita boleh bagaimana ekspresinya melihat timnya tidak begitu dominan walau Deltras adalah tim berbahaya dan gol kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Gunawan di benteng pertahanan mereka bagaimana bola liar yang terlepas dari pengawalan Gunawan berhasil disambat dengan baik oleh Kapten kesebelasan Deltras Idoardo Ferry Aman Saragi dan terciptalah satu gol satu kosong betul baru tiga menit yang lalu saya membahas bagaimana Gunawan sangat tidak bisa menggantikan perang Claudiono asal Brazil di lini belakang dari Sriwijaya ini memang kerugian yang besar bagi Sriwijaya kita lihat bagaimana begitu lamban dan terlambatnya Gunawan mengantisipasi bola sehingga dengan mudah kita lihat bagaimana Ferry Aman Sregar dengan kepala menempatkan bola yang memperdaya Mubarong kita lihat baru beberapa menit kita bahas bagaimana lemahnya Gunawan dalam menjaga lini belakang ya perubah kedudukan menjadi satu kosong membuat Delta Mania semakin bersemangat untuk memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka bagaimana pada menit ke-31 Kapten kesebelasan dan Ferry Aman Saragi berhasil membuat mereka unggul atas Sriwijaya FC yang bertabur bintang ya kekhawatiran kita tadi terbukti bagaimana Deltras bermain tidak inferior tidak merasa berhadapan dengan tim yang bertabur bintang mereka bahkan lebih menunjukkan fighting spirit mereka memanfaatkan lini belakang Sriwijaya yang masih sangat rapuh kita lihat bagaimana lini belakang Sriwijaya lebih banyak berkonsentrasi bertahan sehingga membuat anjuan kadang-kadang Firman Utina lebih banyak turun membantu pertahanan dan sangat merugikan lini penyerangan mereka Firman Utina Budi Sudarsono kesentuhan 1-2 Firman Utina Arief Suyono kali ini masih berhasil dihalau oleh penjaga gawang Yanwar Fernando ya ini salah satu hal yang menarik di sepak bola kita lihat bagaimana tim promosi mampu mengalahkan tim bertabur bintang tim yang sudah meraih dua gelar juara sama seperti tim promosi Hercules mengalahkan Barcelona di No Camp Terusaha melepaskan diri Pak Jung Wan pengawalan yang sangat ketat memang senantiasa diberikan oleh Dodok Anang terhadap Pak Jung Wan maupun terhadap Kate Kayamba Gams Firman Utina Supardi Arief Suyono kali ini crossing Arief Suyono Pak Jung Wan yang tujuh Kate Kayamba Gams sebuah scrimmage depan gawang Delra Sidoarjo gagal dimaksimalkan oleh Kate Kayamba Gams musim lalu Ferry Aman Saragi pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Delras tadi berhasil menciptakan dua gol di divisi utama yang dengan terbebaninya konsentrasi Firman Utina dan Ponario untuk juga memikirkan pertahanan ini membuat trio penyerang Sriwijaya tidak mendapat asis-asis yang baik dari lini tengah sehingga tiga penyerang ini juga kadang-kadang turun ke lini belakang membuat pola serangan mereka tidak teratur dengan baik kita menyaksikan bagaimana Delta Mania yang juga tidak hanya didominasi oleh kaum muda juga ada ibu-ibu dan update skor pada pertandingan yang lain sore ini Persijab Jepara masih ditahan satu-satu oleh Persibah Balikpapan luar biasa Balikpapan mampu menyamakan kedudukan Pak Jung Hwan masih ada Dodok Anang cukup lugas pemain bertahan yang satu ini Danilo Fernando kurang cermat jatuh di kaki Kit Kayamba Gams Cristiano Lopes kali ini kembali terjatuh Lopes ya kita lihat bagaimana Gams sampai kepada posisi yang mestinya memang tidak perlu dia lakukan karena disitu ada Rituan ini memang yang saya katakan tadi porak-porandang atau tidak terpola dengan baiknya serangan-serangan atau permainan dari Sriwijaya karena mereka tidak punya lini pengatur di lini tengah yang bagus akibat dari Konario dan Firman yang juga ikut memikirkan pertahanan karena bagaimana rapuhnya tadi kita lihat aksi gunawan yang melakukan blunder sehingga tim itu kebobolan 1-0 pemain yang juga dipercaya sebagai kapten kesebelasan pada musim divisi utama yang lalu Deltra Sidoarjo Ferry Aman Saragi sebuah tanggung jawab yang berhasil dibuktikan dengan gol pertama pada menit ke-31 tadi membuat Deltra sementara unggul 1-0 atas Sriwijaya FC juara Piala Indonesia musim lalu beberapa pilar penting Sriwijaya FC musim lalu telah keluar musim ini diantaranya Henro Kartiko, Aprizal, Precious dan juga M. Nasuha jeneral lapangan tengah mereka juga sudah tidak memperkuat lagi yaitu Sarahan dan 5 pemain yang opat sebutkan tadi semuanya eksodus ke Persija sekarang di bawah Rahmat Darmawan pemain yang melakukan blunder atas gol pertama Deltra Sertari Gunawan ya kita lihat bagaimana gerakan-gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gunawan padahal ini posisi yang berbahaya memang tadi saya juga menyaksikan bagaimana terkejutnya saya oleh memasang Gunawan padahal dia punya pemain belakang yang cukup pengalaman di situ Bobby Satria misalnya kembali menghasilkan tendangan bebas yang ketiga bagi Deltra Sidoarjo tampaknya lagi-lagi akan dieksekusi oleh Marcius Souza mantan striker Persila Lamongan kita nantikan bagaimana eksekusi dari Marcius Souza kita lihat memang tipikal Amerika Latin bagaimana mereka dengan akuratnya mematatkan bola-bola mati seperti ini dan tampaknya kali ini akan menggunakan kaki kiri Marcius Souza tampak terlalu dipaksakan kaki kiri Bung baris di otak iya dan sebaliknya kita lihat bagaimana karena tiga penyerang dari Sriwijaya menjadi benteng luar biasa kembali si pelontos Lopes memiliki peluang sayang Mubarak lebih cepat kita lihat tadi bagaimana ketiga menjadi pagar Kate Gayambegam Firman Utina dan Budi dan ketiga mereka dapat fast break tidak ada penyerang Sriwijaya yang menunggu di lini depan Arief Suyono pemain yang juga pernah memperkuat arema Indonesia Budi Sudarsono berusaha melewati dua tiga pemain sekaligus Suparti mengangkat bola Kate Gayambegam yang dituju Budi Sudarsono kontrol bola yang kurang cermat dari Budi Muhammad Ridwan kali ini Firman Utina Kate Gayambegam kembali pelanggaran dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Kate Gayambegam Tahun ini Danilo Fernando telah berusia 31 tahun Kate Gayambegam pemain yang didaulat oleh Ivan Kolev sebagai kapten kesebelasan Sriwijaya musim ini Firman Utina Pak Jungguan Budi Sudarsono Sayang sekali kita lihat bagaimana mestinya ini bola yang selalu menjadi makanan empuk buat seorang Budi peluang emas asis yang sangat luar biasa kita lihat bagaimana Budi dengan pelan seperti tidak terlalu menggunakan tenaga hanya menendang begitu pelan hilanglah peluang emas yang dimiliki oleh Laskar Wong Kito untuk menyamakan kedudukan pengobat masih 1-0 1-0 kedudukan sementara Deltras unggul atas Sriwijaya FC dan nyaris saja disamakan oleh Budi Sudarsono Arief Suyono pemain yang masuk menggantikan Octavianus Maniani Danilo Fernando sebuah cop Ya masih gagal dimaksimalkan oleh Marcio Souza Ya kita lihat bagaimana dengan mudahnya Marcio Souza melampaui dua pemain belakang lebih cepat lebih tepat melakukan heading sayang arahnya yang terlalu melenceng ke sebelah kanan gawang dari Mubarok tiga menit tersisa babak pertama kedudukan masih 1-0 bagi tim promosi Delra Sidoarjo tim yang dahulu bernama Glora Dewata bermarkas di Bali Marcio Souza Marcio Souza Istri Wijaya FC kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga pantas menurut saya memang kita lihat bagaimana Gam melakukan gerakan yang bisa berbahaya bagi kaki dari pemain veteran Bejo Subiantoro dan ini dalam merupakan kartu kuning yang ketiga kali ini jatuh terhadap kapten kesebelasan Sri Wijaya Kate Kayamba Gams Pak Jung Wan yang dituju Kate Kayamba Gams tiga pemain depan kembali Arief Suyono ya dan tampaknya keputusan dari Wasid Najamudin terhadap jatuhnya seorang Arief Suyono menunjuk titik putih menghasilkan penalti bagi Sri Wijaya FC sebuah keputusan yang sangat menguntungkan bagi Sri Wijaya FC ya memang terobosan-terobosan berbahaya seperti ini yang perlu banyak dilakukan kita lihat bagaimana memang ya kita lihat ditabrak dari belakang sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini tidak layak penalti kita nantikan mampukah Sri Wijaya FC memaksimalkan tendangan penalti kali ini sekaligus menyemakan kedudukan satu menit menjelang turun minum tampaknya akan dihadapi oleh Kate Kayamba Gams pemain yang musim lalu berhasil menciptakan 14 gol bagi Sri Wijaya FC kita nantikan Kate Kayamba Gams kita lihat ekspresi Kolef menunggu Gam Kayamba Gams dan gagal Kayamba Gams berhasil di blok dengan sempurna oleh penjaga gawang Yanor Yanor Fertnanda sebuah penempatan bola yang sangat lemah dari Kapten Kesebelasan Sri Wijaya FC gagal menyamakan kedudukan Sri Wijaya FC luar biasa kita lihat bagaimana sebelum melakukan tenangan penalti kita lihat ada peluang kembali disini namun kembali tidak ada polak ya kita lihat Ponario Budi Sudarsono masih Budi usaha melewati 2-3 pemain Budi Sudarsono kembali Cristiano Lopes masih Sri Wijaya FC Arief Suyono langgaran kembali dilakukan terhadap Arief Suyono kita kembali ke GAM tadi mengopan bagaimana mestinya dia menenangkan dirinya karena 2 menit setelah dia dapat kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Bejo dia mengambil penalti dengan kondisi ketenangan pikiran yang masih kacau dia mengambil penalti kita lihat sayang sekali peluang emas dibuang begitu saja oleh Kate Gaya Mbak GAM pada pertandingan lain Persibo Bojonegoro tertinggal 1-0 oleh tamu mereka PSM Makassar kita lihat bagaimana Yanwar mampu mengantisipasi bola melakukan gerakan dengan timing yang tepat sangat disayangkan bagaimana kapten kesebelasan Kate Kayamba Gams gagal memaksimalkan tendangan penalti dan tampak Arief Suyono mendapatkan perawatan dari tim medis Rewija FC ya nyaris tidak percaya Ivan Venkov Kolev melihat peluang emas yang terbuang begitu saja dan kita lihat sia-sia perjuangan Arief Suyono menerobos masuk menghasilkan tendangan penalti dan sekarang dia mengalami cedera masih mendapatkan perawatan Arief Suyono tendangan bebas bagi Sriwijaya Firman Utina ketiang jauh Firman Utina dan tampaknya Wasid Najamudin baru saja meniupkan pelit panjangnya pertanda bawah ya tampaknya belum berakhir bung hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Delta Sidoarjo serangan balik kembali The Lobster berbahaya masuki daerah pertahanan Sriwijaya Marcio Souza dan nyaris saja disambar oleh Cristiano Lopez ya memang berbahaya seorang Cristiano Lopez bagaimana musim lalu kita lihat di pelita jaya dia juga begitu begitu enerjik kemanapun dia merangsek bola dan ini harus diwaspada oleh dan babat pertama Delta Sunggul 1-0 selamat menikmati